Sementara itu seorang nenek di Kecamatan Balung Jember nekat melawan penjambret yang hendak merampas kalungnya. Akibatnya pelaku yang merupakan penjambret spesialis wanita berusia lanjut tertangkap warga dan segera diamankan polisi. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas saat Sudar Sono kabur dengan mengendarai sepeda motor usai menjambret kalung milik seorang lansian di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung Jember hari Senin lalu. Sukses menjalankan aksinya. Sepekan kemudian, pemuda berusia 27 tahun itu kembali beraksi dengan merampas kalung milik Rumi, nenek berusia 65 tahun warga desa Balungan. Namun aksinya kali ini tak berlangsung mulus. Ia ditangkap masa karena terjatuh dari atas motor. Polisi pun langsung mengamankan pelaku dan melakukan pengembangan sebab warga Kecamatan Balung itu diduga sudah kerap menjambret dengan sasaran korbannya adalah para lansia. Di bekuknya pelaku sendiri berawal dengan keberanian nenek Rumi yang mekat melawan saat kalungnya berupaya diparik oleh pelaku. Sambil berupaya mempertahankan kalungnya, nenek Rumi berteriak minta tolong sehingga warga segera berdatakan. Modus si pelaku ini dengan pura-pura bertanya, kemudian mengawasi di sekitar dan mempunyai kesempatan langsung menarik kalung daripada ibu-ibu itu. Dan saat itu ibu-ibu tersebut melawan. Akhirnya terjadi tarik menarik dan saat itu didatengin oleh banyak masa dan ditangkap oleh masa. Kemudian dari poset kembalung kita kembangkan dan yang bersangkutan pelaku atas nama SDN usia kurang lebih 25 tahun mengakui bahwa seminggu sebelumnya juga melakukan penjambretan di desa Balung Kulon, tepatnya di dusun Pasar Kemisang. Di situ sasarannya juga sama, seorang ibu-ibu yang baru pulang dari berbelanja, didekatin, pura-pura bertanya dan melakukan penjambretan. Korban sempat terjatuh saat ditarik kalungnya oleh si pelaku dan menurut pelaku hasil kejahatannya langsung dijual di daerah Tukum Mas Ambuli. Meski sempat terjatuh akibat ditarik oleh pelaku, namun korban selamat dan tak menderita luka serius. Ada pun modus pelaku, yakni dengan mencari jalan korbannya yang berjalan seorang diri di jalan sepi. Dengan berpura-pura bertanya, pelaku lalu merampas kalung yang dipakai korbannya. Atas perbuatannya, pelaku hingga kini masih mendekam di sel tahanan memprosek Balung dan terancam di jerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Balung, Barun El Sahafi mengabarkan untuk KJTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.